Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kita semua selamat datang di Romnyaklagu tempat berbagi tutur berserta teman-temannya jadi untuk video kali ini kita dipisahin game nya burik bang jadi gambarnya burem jadi gini ya untuk saat ini untuk saat ini nih untuk saat ini umumnya semua smart tv itu RAM nya cuma 2GB 2GB ya terus dia pakai chipset Mediatek untuk TV saya ya tapi itu bisa juga untuk TV-TV yang lain juga sama terus juga untuk prosesor nya dia masih pakai quad core 1,2GHz ya terus untuk GPU nya dia pakai Mali 544 kalau gak salah jadi spek ini bisa dibilang atau low banget jadi alhasil kalau kita mau main game lancar itu gambarnya harus dibikin burik jadi harus dibikin burik ya kalau dibikin bening gimana bang kalau dibikin bening ya gimana ya pasti gamenya jadi berat karena memang ini spek TV nya bukan spek TV gaming ya jadi memang pabrikan TV ini bikin TV cuma asal sekedar nyala doang dia gak buat game karena memang TV ini didominasi oleh kaum ibu-ibu garis keras penggemar sinetron yang sisanya paling bocil-bocil yang nonton upin-upin di youtube TV saya lagi nyetingin sticknya dulu dan untuk total ini saya menggunakan stick ini PS3 yang teman-teman bisa beli bisa harga Rp60.000an di Tokopedia saya untuk link pembeliannya ada di kolom deskripsi video begitu juga untuk gamenya ya mana pause 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 nah ini coba kita mainkan dulu untuk game of war nya kita langsung ke sini aja deh load state nah ya nah gimana lancar kan bisa dibiarkan lancar lah paling enggak paling enggak masih nyaman lah dimainkan walaupun ini EVS nya gak sampai 30 ya atau untuk speed nya ini gak nyampe 100% tapi paling enggak masih bisa nyaman dimainkan karena untuk game got over ini memang kategori game berat ini kan ada di PS2 ya ada di PS2 dan juga ada di PSP nah ini tampilannya burik ini sekarang kita mau coba bikin bening ini teman-teman lihat speed yang di atas ya ini speed nya 99 100 stabil karena enggak ada karakter NFC nya NFC NPC nya NFC sama handphone ya nah jadi ini ringan dia coba sekarang kita naikin speed nya apa speed nya untuk resolusinya ya ini saya resolusi pakai 1x PSP ini kita coba naikin 2 dulu naikin 2x PSP kita lihat untuk speed nya drop enggak atau turun enggak kita coba lagi load state nah ya lihat sudah mulai turun ya tuh 40an gambar suara keresek-keresek tuh tuh 30 nih teman-teman lihat yang ini ya tuh ya ini udah udah suara udah mulai keresek-keresek game juga udah mulai berat tuh enggak nyaman karena emang ini spesifikasi RAM 2GB jangan kata buat di TV buat di handphone aja kita pakai HP RAM 2GB itu enggak nyaman banget cuma buat whatsappan aja membuat youtube itu beratnya udah udah gak ampunan-ampunan udah gak akar-karuan ya udah ampunan-ampunan sampai kalau grupnya banyak ini baru saya naikin 2x ya resolusi 2x resolusi bagaimana kalau kita naikin lagi ke 3x resolusi ini baru resolusi doang belum yang lain-lainnya ini kan banyak settingannya nih tuh kayak skip buffer pegawai lemah ini banyak settingannya ini untuk meningkatkan kualitas visualnya ya kalau ini cuma buat naikin resolusinya doang nih bening agak beningnya nah ini kadang-kadang teman-teman nih kalau dikasih tahu agak ini ya agak kurang percaya bilang enggak bang ini TV saya RAM-nya 8GB wih diri bang TV saya RAM-nya 16GB itu bukan RAM tapi ROM beda antara RAM sama ROM ROM itu memori penyimpanan internal perangkatnya ya ROM itu pun 16GB enggak bulat-bulat 16GB paling 15, sekian teralasannya sekian lagi dipakai nama sistem atau gala macam begitu juga dengan RAM teman-teman beli HP nih misalnya RAM-nya 8GB itu pun enggak bulat-bulat 8GB paling sisanya sekian-sekian jadi makin gede RAM-nya makin banyak juga yang kepakai sekian-sekiannya enggak tahu itu buat apa itu alasannya sih buat aplikasi buat loadernya yaitu aplikasi sebawanya oke kita load state lagi ini 3x PSP nah lihat ya gambarnya memang jauh lebih bening daripada sebelum-sebelumnya tapi lihat frame-nya speed-nya tuh cuma sampai 20% dan suaranya juga gitu nah tuh kayak gitu ya udah dimain juga udah gak nyaman emosi nih buahnya pengen nunjok TV nih tuh ya nah jadi biar aman gimana biar aman ya kita ikutin spesifikasi perangkatnya berhubung ini perangkatnya bukan untuk main game cuma sekedar nonton acara FTP sinetron acara gosip-gosip jadi pabriknya juga kata pabriknya nah buat apa bikin spek tinggi-tinggi beda sama di handphone yang memang kebutuhan pemakainya itu berbeda-beda dia nah ini kita turunin lagi untuk resolusinya di 1x PSP jadi buat teman-teman yang udah beli USB-nya terus teriak-teriak bang ini gambarnya buram-burem-burem sementara gak semua game gambarnya buram ada beberapa game yang bisa disetting pake 2x PSP ataupun 3x PSP ngikutin daripada si judul game itu sendiri kalau memang game go to for it memang kategori game berat ya nah ya oke naikkan tuh 80 ya hop ini kita gak serang dulu tuh paling gak naik lah 79 70an tuh ya cuman gitu gambarnya agak sedikit burik nah tapi masih paling gak masih nyaman dimainkan berlaku juga itu game-game yang lainnya yang visualnya atau grafisnya ini sekelas go to for maksudnya tampilannya detail lah logo to for ini kan memang banyak ini ya banyak visualisasi yang banyak yang memukau gitu ya kayak misalnya ada laut tombak api terus belum karakter envisinya nah ini kalau gak ada karakternya enteng tuh 100 bisa lari-larian gitu oke oke jadi seperti itu sekarang kita coba untuk game yang ringan bisa gak dinaikin resolusinya untuk beberapa game yang ringan ini bisa dinaikin resolusinya oke kita keluar aja sini exit nah ini yang paling ringan saya menurut saya ini toy story ini gamenya ringan jadi gak terlalu banyak ini ya ngerendering terus dragon ball ini juga ringan dia jadi bisa dinaikin sampai 3x PSP bisa ini kita coba dulu untuk toy story dan buat teman-teman yang sticknya error misalnya gak bisa digunain itu wajib melakukan settingan mapping wajib di mapping ini kita tes nanti bisa gak dipakai kalau gak bisa wajib di mapping oke ini bisa 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 jadi kalau gak bisa di setting dulu ya jangan apa-apa teriak apa-apa teriak apa-apa komplain bang sticknya error bang sticknya gak bisa kadang-kadang ada beberapa game memang yang harus di setting ulang untuk sticknya ini ada ini gak oh ini ada oh gak ada gak ada load state nya ya akhirnya ada load state nanti kita bikin untuk load state nya biar gak terlalu lama ceritanya kita main dari awal aja oke jadi sebenarnya ada banyak cara untuk meningkatkan tampilan atau visualisasi di game PSP ini ya dengan aplikasi PSP yang ada di playstore gak ada banyak cuma kalau kita naikin semua atau istilahnya rata kanan tentu akan membuat si mesinnya kewalahan atau perangkatnya kewalahan atau TV nya gak kuat jadi imbasnya game nya juga berat nanti hardware nya juga jadi panas khusus di bagian CPU dan chipset nya oke ini kita save state dulu biar tergampang ini cara termudah untuk simpan permainan itu dengan cara save state atau save lokasi nah disini saya pakai dua kali PSP jadi resolusinya saya naikin dua kali dari yang di got over tadi dan itu masih lancar kita cek untuk speed game nya ya mana dia ini dia jain aja nih show speed nah ini 97 99 nantinya masih nyaman lah masih nyaman oke sekarang kita coba naikin untuk resolusinya jadi 3x PSP kalau yang tadi kan go tover kan udah berat tuh ini kita naikin 3x resolusi oke gambar udah jadi lebih bening dari sebelumnya terus untuk speed nya ini speed nya yang hijau ini masih stabil ya di angka 90 100 jadi tergantung judul game juga ada yang gak terlalu makan rendering berat kayak game kartun ini Toy Story ada juga memang kayak tadi got over memang berat oke sekarang kita naikin lagi 4x eh 3x 4x nih 1080p apakah masih bisa lancar oh udah mulai ya turun tuh udah mulai drop ya tuh 70an dengan tampilan yang jauh lebih ini dari tadi nah ini udah mulai tuh game nya udah mulai berat berarti dia stabilnya di 3x PSP ini udah mulai udah mulai keresek-eresek suaranya tuh jadi sampai disini pemahaman teman-teman udah cukup ya jadi mengikuti spek perangkatnya makin bagus perangkatnya tentunya game bisa dimaksimalkan untuk kualitas visualisasinya baik resolusinya grafisnya efeknya dan lain-lain sebagainya jadi akhir kata dari saya saya harapnya ke lagu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu aja